Halo bun Air ketuban merupakan cairan yang melindungi janin sekaligus menunjang kehidupan serta tumbuh kembangnya di dalam kandungan Karena fungsinya yang sangat penting tersebut, ibu hamil wajib menjaga kecukupan hingga kualitas air ketuban Kantong ketuban umumnya terbentuk sekitar 12 hari setelah bunda hamil dan akan pecah saat bunda akan melahirkan Normalnya air ketuban berwarna bening atau sedikit kekuningan Akan tetapi pada beberapa kondisi air ketuban bisa berubah menjadi keruh yang disebabkan oleh beberapa faktor Kondisi itu tentu saja bisa membahayakan janin sehingga ibu hamil perlu mewaspadai hal tersebut Nah pada edisi kali ini akan kita bahas penyebab air ketuban menjadi keruh yang perlu diwaspadai oleh ibu hamil Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Mekonium Mekonium merupakan kotoran yang dikeluarkan oleh si kecil saat sistem pencernaannya mulai berfungsi Idealnya hal itu terjadi saat si kecil sudah terlahir ke dunia Namun pada kondisi kehamilan terlalu tua atau melebihi HPL Resiko janin mengeluarkan mekonium jadi lebih meningkat Jika mekonium tersampur air ketuban maka hal itu bisa membuat air ketuban berubah menjadi keruh Kondisi ini bisa membahayakan janin dan meningkatkan resiko gawat janin sehingga perlu segera mendapatkan penanganan yang cepat 2. Infeksi bakteri Hal lain yang bisa menyebabkan air ketuban menjadi keruh adalah karena adanya infeksi bakteri pada kantung atau air ketuban yang terjadi sebelum atau selama persalinan Selain membuat air ketuban menjadi keruh Infeksi ini juga bisa menimbulkan gejala lain seperti demam dan nyeri saat buang air kecil Untuk mengurangi resiko munculnya infeksi tersebut terapkan pola hidup yang bersih dan sehat serta jaga kebersihan organ vital selama masa kehamilan 3. Kondisi kesehatan bunda Kondisi kesehatan bunda selama kehamilan turut mempengaruhi jumlah maupun kualitas dari air ketuban Jika bunda mempunyai kesehatan yang baik maka bunda berpeluang mempunyai air ketuban yang cukup dan baik Akan tetapi jika bunda memiliki beberapa kondisi kesehatan yang kurang baik seperti tekanan darah tinggi, preeklampsia Maka hal itu juga beresiko mempengaruhi jumlah maupun kualitas dari air ketuban Oleh sebab itu ibu hamil wajib menjaga pola hidup yang baik dan sehat selama kehamilan 4. Kebiasaan buruk ibu hamil Selain beberapa penyebab yang telah disebutkan sebelumnya Kebiasaan bunda selama hamil ternyata memiliki andil dalam menentukan kecukupan dan kualitas air ketuban Jika bunda mempunyai kebiasaan buruk seperti malas minum air putih, merokok, abai terhadap kebersihan diri dan lingkungan, serta mengkonsumsi obat-obatan secara sembarangan Maka bisa meningkatkan resiko air ketuban kurang maupun berubah menjadi keruh Oleh sebab itu jauhilah sejumlah kebiasaan buruk tersebut ya bun Selain itu pastikan juga bunda rajin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter atau bidan Agar bunda bisa memantau kondisi janin serta air ketuban dengan baik Nah itu dia bun Beberapa hal yang bisa menyebabkan air ketuban menjadi keruh sehingga wajib diwaspadai oleh ibu hamil Semoga informasi ini bermanfaat Sekian Terima kasih telah menonton!